Assalamualaikum bagi kawan-kawan semua di tayangan kali ini kita akan coba mengenal 7 pusaka Angling Dharma dan kita coba selidiki kegunaannya seperti apa yang perlu diketahui yang pertama Angling Dharma memiliki pusaka bokor kencono bokor kencono itu adalah pusaka yang bentuknya seperti mangkok tetapi bisa diperbesar lagi hingga tingginya mencapai 1 meter dan bisa berdiameter 1 sampai 2 meter dan kalian jangan meremikan bokor kencono ini ya karena bokor kencono ini bisa menjadi gudangnya pusaka bokor kencono ini adalah pusaka tempat menyimpan jutaan pusaka jadi bokor kencono ini kalau dilihat-lihat itu seperti pusaka kosong seperti mangkok kosong tetapi kalau benar-benar diamati di dalam pusaka ini terdapat ratusan ribuan bahkan puluhan ribu pusaka jadi jangan remehkan bokor kencono ini dan hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki pusaka seperti bokor kencono bahkan mungkin di zaman era sekarang tidak ada paranormal atau supernatural yang memiliki pusaka bokor kencono ini atau gudangnya pusaka dan bokor kencono ini sendiri teman-teman bokor kencono ini sendiri terbuat dari emas asli emas murni 24 karat yang terbentuk secara alami di lapisan bumi bagian bawah yang kedua Prabu Angling Dharma juga memiliki cupu manggolo cupu manggolo ini teman-teman ini adalah suatu wadah kecil atau mangkok kecil kalian juga tidak boleh meremehkan pusaka ini ya karena kalau dilihat-lihat pusaka ini itu tampangnya seperti wadah kosong tetapi kalau diamati benar-benar ternyata di dalam cupu manggolo ini menyimpan puluhan ratusan bahkan ribuan sampai puluhan ribu bahkan ratusan ribu pusaka kecil seperti mustika merah delima mustika kecil-kecil berlian perak kecil jadi cupu manggolo ini berfungsi sebagai penyimpanan atau gudangnya pusaka-pusaka kecil dan cupu manggolo ini sendiri ini terbuat dari campuran antara berlian perak yang tergabung secara alami dan terbentuk secara alami bukan buatan manusia dan hanya orang-orang tertentu yang memiliki pusaka cupu manggolo ini ya bahkan sampai sekarang ini mungkin tidak ada satupun paranormal di zaman sekarang yang memiliki pusaka ini karena pusaka ini adalah pusaka khusus dan hanya orang-orang tertentu yang bisa memilikinya yang ketiga pamor keris pulang geni keris pulang geni ini sendiri teman-teman ini adalah senjata kadewatan atau senjata dewa dimana Prabu Angling Dharma menjadi manusia setengah dewa karena dia menyatu dengan keris pulang geni ibaratnya keris pulang geni itu isinya Angling Dharma dan Angling Dharma itu wadahnya keris pulang geni jadi antara Angling Dharma dengan keris pulang geni itu sudah menjadi satu paket sudah menjadi jodoh jadi keris pulang geni adalah kekuatan dasar kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Prabu Angling Dharma yang keempat adalah panah pasopati atau sering dijuluki sebagai panah seribu panah pasopati ini sendiri teman-teman sekali dia dilesatkan dari busurnya dia akan mengikuti sasarannya sampai tembus sampai mengenai sasarannya bahkan bila mana sasarannya banyak panah ini bisa bertambah banyak jumlahnya jadi keris panah pasopati ini ini juga adalah senjata dewa yang dulunya juga pernah dimiliki oleh Arjuna dan keris pulang geni ini sendiri juga senjata dewa lalu Wijaya Kusuma Wijaya Kusuma adalah pusaka pengobatan tingkat tinggi dan hanya orang-orang berhati mulia dan berhati bersih yang bisa mendapatkannya karena tidak semua orang bisa dicocoki oleh pusaka ini seribu satu orang jarang sekali orang yang bisa mendapatkan pusaka ini karena Wijaya Kusuma bisa mengobati segala penyakit selain mengobati segala penyakit pusaka Wijaya Kusuma juga bisa menghidupkan orang mati bila mana orang mati itu mati belum pada takdirnya seperti dalam peperangan dalam perkelahian itu bisa dihidupkan kembali oleh Wijaya Kusuma yang ke-6 yaitu Mustika Antaboga Mustika Antaboga ini adalah jelmaan dari suatu ilmu yaitu ilmu ambles bumi atau tembus bumi yang bisa masuk dan berjalur di bawah bumi Mustika Antaboga ini teman-teman ini adalah Mustika milik Sang Yang Antaboga dan Mustika ini memiliki pamor yang cukup dasyat di kalangan orang-orang pendekar orang-orang sakti terdahulu Mustika Antaboga ini teman-teman siapapun yang memilikinya dia bisa hidup bernafas berjalan dan bisa melewati jalur bawah tanah yang ketujuh yaitu Kaca Benggala Kaca Benggala adalah suatu puas pusaka dimana di alam gaib sana Kaca Benggala ini dipergunakan sebagai telik sandi atau mata-mata karena yang pertama pusaka Kaca Benggala ini bisa melihat suatu kejadian yang kedua pusaka Benggala ini bisa mengetahui masa lalu seseorang yang ketiga pusaka Benggala ini Kaca Benggala ini bisa menjadi jalan pintas contoh kalau kamu dari Solo ingin ke Jakarta kamu punya pusaka ini kamu tinggal masuk saja ke dalam pusaka ini lalu kamu akan sampai ke Jakarta itu salah satu manfaat dari pusaka Kaca Benggala yang keempat pusaka Kaca Benggala ini bisa memprediksi masa depan seseorang hanya memprediksi yang menentukan tetap sang maha kuasa tetapi ada juga para para Dewata bisa mengubah prediksi-prediksi dari Kaca Benggala karena para Dewata yang menentukan kepastiannya